Presiden Amerika Serikat Barack Obama meminta maaf atas insiden serangan pesawatan paawak atau drone yang menyerang markas Al-Qaeda di Pakistan dan ikut menewaskan dua orang ketahanan, Warren Weinstein, warga negara Amerika, dan Giovanni Loporto, warga negara Italia. Hal itu diungkapkan Obama di Gedung Putih Kamis 23 April 2015. Serangan pesawatan paawak itu terjadi pada Januari 2015 dengan menargetkan markas Al-Qaeda. Namun Warren yang telah disandra sejak 2011 itu tewas bersama warga Italia Giovanni Loporto. Gedung Putih menyatakan keluarga kedua korban telah menerima kompensasi dari pemerintah.